Intro Saudara namanya bersama kami di Klik Indonesia Pagi, TVR Kita beralih ke informasi lain, saudara bagi warga etnis Bosnia Peristiwa di sebuah pabrik, tempat penampungan pengungsi di Srebrenica pada tahun 1995 Menjadi kisah kelam kekejaman perang saudara Bosnia Herzegovina Saksi peristiwa tersebut banyak yang sudah terkubur di pemakaman pasal di Potokari, Srebrenica Tidak kurang dari 8.372 laki-laki warga etnis Bosnia dimakamkan di pemakaman Potokari, Srebrenica Dalam catatan sejarah kelam negara Bosnia, dalam 3 hari saja, yakni antara tanggal 11 Juli hingga 13 Juli 1995 Ribuan warga Bosnia menerima kekejaman dalam serangan kilat Peristiwa ini menjadi sejarah kelam perjalanan bangsa Bosnia Herzegovina Sehingga menjadi catatan kejamnya perang saudara Bukti sejarah kelam tersebut berada di pemakaman di Srebrenica Dan selalu dikunjungi keluarga dan pelayat yang turun berdoa di samping makam Jadi, kalau kita lihat Ini masih ada seribu orang yang belum teridentifikasi Mereka masih mencoba mencari Termasuk ada yang di hutan-hutan di sekitar sini Mereka yang masih hilang Ada seribu yang belum teridentifikasi dan belum didapatkan Ini menurut keterangan Republik Sosialis Bosnia dan Herzegovina Yang ketika itu adalah bagian dari Yugoslavia Adalah wilayah multi etnis Bosniak Muslim Serbia Ortodoks dan Kroasia Katolik Orang-orang Bosniak yang sebagian besar adalah Muslim Adalah keturunan dari Slavia Bosnia Yang menganut Islam di bawah pemerintahan Turki Ottoman Pada abad pertengahan Bosnia-Herzegovina Mendeklarasikan kemerdekaannya Pada tahun 1992 Setelah referendum Dan diakui tidak lama kemudian Oleh pemerintah Amerika Serikat dan Eropa Terima kasih